Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 fisika lingkungan akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa putar Nah pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yang berjudul Dampak parfum bagi kehidupan bahwa hidup dan lingkungan Sebelum ke materinya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Dampak parfum pada makhluk hidup Satu menyebabkan alergi Alergi dapat terjadi disebabkan banyak hal Salah satunya adalah penggunaan parfum Reaksi alergi dapat terjadi bahkan jika kamu hanya menghirup bahan kimia tersebut Kandungan petalit dalam mewangian dapat mengganggu hormon dan kelainan pada bagian intim Selain itu serangan asma dan sinus kampuh dapat terjadi karena kandungan kimia dari parfum Kandungan petalit atau dietin petalat DEP dalam parfum dapat mengganggu hormon dan kelainan pada bagian intim Bahan kimia DEP dapat memengaruhi fungsi paru-paru dan mengurangi jumlah sperma motil atau sperma bergerak Direktur Riset Center for Environmental Health Caroline Cox mengatakan Para pria remaja yang menyemprotkan banyak parfum di tubuhnya memiliki resiko lebih besar mengalami alergi Yang kedua mengalami dermatitis Saat menggunakan parfum di tangan, ketiak, dan wajah Seseorang mungkin mengalami dermatitis karena kontak dengan bahan kimia dari pengharu Reaksi yang terjadi di ketiak umumnya disebabkan oleh deodorat Ketiga, Urtikaria Urtikaria merupakan penyakit kulit berupa papul atau plakat erythematosa yang sedikit meninggi dengan batas jelas dan ukuran berakan disertai dengan edema dan gatal Keempat, fotoalergi dan fototokstasis Gangguan lainnya yang terjadi jika kamu rutin menggunakan parfum adalah fotoalergi dan fototokstasis Gejala yang dapat timbul jika seseorang mengalami fotoalergi adalah eksim dan umumnya disebabkan oleh parfum dengan bau kayu manis Selain itu, gejala dari fototokstasis adalah kemerahan dan hiperpigmentasi Penyebab dari gangguan ini adalah parfum yang berasal dari tumbuhan Kelima, risiko kanker Parfum memiliki jab kimia sintesis dalam pembuatannya Untuk menghasilkan aroma yang memikat, banyak kandungan kimia yang terdapat di dalam parfum Akan tetapi banyak juga lapisan masyarakat yang tidak menyadari fakta ini Paparan parfum secara terus menerus akan membuat seseorang memiliki tingkat resiko terkena kanker yang lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang memakai parfum Hal ini dibuktikan karena beberapa jenis parfum memiliki sepat karsinogenik yang akan masuk lewat paru-paru dan diserap dalam darah sehingga akan meningkatkan resiko kanker darah akan menjadi lebih tinggi Keenam, animal killer Parpum membunuh binatang yang tidak bersalah Max yang digunakan mewangian dan jatuh stabil dalam parfum juga dapat diproduksi secara alami dan dimiliki pada musang Mamelia kecil yang berasal dari Asia dan Afrika ini menghasilkan mask melalui kelenjar perineo Wangi kasturi dapat dipanen dengan cara membunuh hewan Kelenjar hewan kecil ini pun diambil secara paksa untuk mewangian manusia Ketujuh, memancing hewan jadi agresif Beberapa parfum yang ada malah dapat menarik perhatian binatang tertentu Setiap hewan punya indra penciuman yang cukup tajam sehingga pewangi seperti atraktan dapat menarik penciuman binatang di sekitar Atraktan adalah aroma yang bisa menarik hewan agar mendekat Hal ini berbahaya karena bisa saja hewan itu melukai kita secara tiba-tiba saat aroma ini tercium dari badan Dempak negatif terhadap lingkungan Pertama, pencemaran terhadap lingkungan Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan Di bumi yang kita huni ini terdapat wilayah daratan, perairan, dan udara Pencemaran lingkungan bisa terjadi pada ketiga wilayah tersebut Sehingga dapat terjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara Pencemaran udara terjadi karena masuk atau dimasukkannya makhluk hidup Zat energi atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam Sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya Ada pun sumber pencemaran udara berasal dari kebakaran hutan, debu, industri, dan transportasi seperti kendaraan bermotor Bahan pencemaran udara secara umum dapat digolongkan menjadi dua golongan dasar, yaitu partikel dan gas Bahan-bahan pencemaran udara antara lain gas karbon monoksida dan karbon dioksida, gas SO dan SO2, gas kloro-kloro karbon Parfum merupakan salah satu penyumbang besar gas kloro-kloro karbon Yang berarti parfum juga memiliki kontribusi besar dalam pemanasan global dan penipisan lapisan ozon Ozon mengabsorbi radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari Radiasi ini mempunyai panjang gelombang di bawah 400 nanometer Spektrum dari radiasi ini yang terletak pada panjang gelombang di antara 290 nanometer sampai 320 nanometer Lebih dikenal dengan istilah radiasi UVB Telah terbukti bahwa peningkatan dosis radiasi UVB yang mencapai bumi Mengakibatkan meningkatnya kasus penyakit kanker kulit Menurunkan hasil panen dan sangat mempengaruhi kehidupan pelangton dan larva ikan laut Pada lapisan stratospor, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin atau bromin Yang dihasilkan oleh zat atau bahan perusahaan ozon seperti gas kloro-kloro karbon dan halon karbon Yang akan menghasilkan radikal klor dan brom Radikal-radikal klorin dan bromin kemudian melalui reaksi berantai memecahkan ikatan gas-gas lain di atmosfer Termasuk ozon Molekul-molekul ozon terpecah menjadi oksigen dan radikal oksigen Dengan terjadinya reaksi ini akan mengurangi konsentrasi ozon di stratospor Semakin banyak senyawa yang mengandung klor dan brom Perusakan lapisan ozon semakin parah Dalam waktu kira-kira 5 tahun, gas kloro-kloro karbon bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratospor 10 hingga 50 km Molekul gas kloro-kloro karbon terlurai setelah bercampur dengan sinar UV dan membebaskan atom sklorin Bahan kimia ini menipiskan lapisan ozon dengan bertindak sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia Yang berubah ozon menjadi oksigen Parfum mengandung benzil acetat, asam acetat, dan benzaldehyde Dimana benzil acetat digunakan karena cairannya tidak berwarna dengan bau aromatik ringan yang menyenangkan Senyawa ini digunakan sebagai pelarut karena memiliki polaritas, toksinitas rendah, dan tekenan uap rendah Asam acetat digunakan sebagai pengatur keasaman Dan yang terakhir ialah benzaldehyde yang digunakan karena menyerupai minyak, tidak berwarna, dan berbau istimewa Zat-zat tersebut memiliki efek negatif bagi kesehatan seperti Asetan dapat menyebabkan kekeringan mulut dan tenggorokan Kerusakan pita suara, mengantuk, dan depresi Benzil acetat bersifat karsinogenik Cairannya dapat meresap ke dalam sistem tubuh melalui kulit Dan uapnya dapat mengiritasi mata Benzil alkohol menyebabkan iritasi saluran pernafasan bagian atas dan penurunan tekenan darah Ethyl acetat bersifat seperti narkotik, merusak hati, dan menyebabkan anemia Cara meminimalisir pencemaran lingkungan oleh parfum 1. Gunakan parfum sewajarnya Menggunakan parfum secara berlebihan dapat membuat orang yang tidak suka menjadi pusing Penggunaan parfum dapat disesuaikan dengan jenis kulit Untuk yang berkulit kering, membutuhkan semprotan parfum lebih banyak Sedangkan bila kulit berminyak, cukup semprotkan parfum sedikit saja 2. Simpan parfum di tempat yang tepat Pastikan parfum tertutup dengan rapat Simpan parfum di tempat yang kering dan sejuk Serta terhindar dari sinar matahari Perlu diketahui bahwa dalam jangka waktu lama aroma parfum dapat berubah Maka sesuaikan ukuran isi parfum dengan kebutuhan